gue sekai guardian sih gue sekai guardian misalnya misalnya mulai bunuh dulu sih bunuh dulu bunuh dulu bunuh dulu gue mati nice kecautan pemberangkat pertandingan di leg yang kedua EVOLES LEGEND MENGAOM RRRRRRRRRRRRRRRRRR talia EVOLES LEGEND 2 kosong tanpa balas dari ini Berarti membuat kesempatan untuk arah Archi lebih kecil lagi Change-nya untuk menuju ke Arbor mereka Jadi kita bakal melihat bersiap-siap dari Alter Ego dan juga Onyx Akankah mereka bisa menggeser? Oke, ini dia Evo's Legends akan berlawanan dengan Geek Fam Opung Wawas Silahkan Home team kita Evo's Legends, Clover, Rack, Luminar, Versic dan juga Anti-Mage dan Geek Fam Renvi, Hearts, Freeze, Salman dan juga Adam line up yang sama untuk Geek Fam dan juga Evo's Legends kali ini ya Dengan kemunculan Luminar sebagai mid lane Padahal lu dulu yang ngajakin bocil main Bruno, sekarang kenapa lu yang diajarin, Fis? Lu kan yang dulu ngajakin bocil main Bruno Tapi itu yang opresi Iya, n****n dulu dibomentarin dia Bisa pre-hit, Cok Doa dulu, doa, doa Max mana? Lagi ngambil baju Baju udah dikasih bajunya Gantuk Gantuk bojanya Ya, udah selalu mulai pertandingan, kita baikkin berdoa Berdoa menurut peperiksaan masing-masing, berdoa dimulai Selesai 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 Tapi sama buat semua yang lain juga Semua orang waktunya sama sama main-mainnya yang penting itu tahu tugas kalian percaya sama satu sama lain dan just play confidently i know that you also 6% chance to open bracket tapi masih bisa so i don't want you guys to give up ya maksudnya menyerang gitu loh what we need from this versus 2-0 kita butuhin dari match ini adalah 2-0 what happens after that apapun yang terjadi setelah itu kita ntar pikirin ntar this is clean, nyeri menang no more fun fight yuk let's go jangan ada fight for fun ya metal jungle ini aku ya bismillah semoga semuanya lancar semoga device lancar semoga semuanya lancar yuk yang paling kenceng yuk he won silahkan kita menuju ke line of dawn di match kedua tidak bakal kalah seru dengan match yang pertama langsung ini dia gig fame versus evo's legends dengan drapiknya luar biasa argus yang berada di sisi god lane popolnya setengah arah liat priza berempat bahkan popolnya harli udah empat harli di arah bawah udah ulti popol gak dapet ya gua ngabet santuy santuy popol flicker menit 4 popol flicker menit 4 sabar 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 berhenti ya popolnya ingetlah juga reward dimulai jenis nah dibungkus gua ke turek berhasil untuk mendapatkan 1 wakil ke arah seorang matilda dan dibalas 1 jaget tapi 1 jaget tapi 1 jaget tapi ada argus ya gua soloin lihat gua nih sudah benar ngelong banget dan khasnya pun hal yang lain dan sekali saja tadi ada novel strike wow sakit banget raja remas sakit sekali tapi liat lainnya mainnya bye semua icopan share gini google Jangan lupastik Jangan lupastik Keadaan anak-anak semua fine 100% optimis Menang 2-0 Semoga kita 2-0 terus sampai pertandingan terakhir Lawan RRQ perutupan Untuk game pertama tadi gimana? Game pertama tadi berjalan lancar Alhamdulillah koneksi Jaringan semua aman Ya yang penting kerja sama tim aja Sama-sama Tentu saja Langsung aja kita terjun ke Land of Dawn Di game kita yang kedua masih bersama Ranger Mas Talia Dan juga Om Wawa Gue jalani, gue jalani, cepet, cepet Jangan ke arah Tantol Adam is coming Gas, 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 gas Tidak bisa bermain spikis-spikis pangkur Tapi tengah telan soal Ada satu, gue apply for tech Ada 3 movement Harus bertumbangkan Frieza Buat si malah kama dipanggil begitu saja Dan anda bakal menjadi pilihan kedua Welcome to my channel Ini mau maksa dia Masakan dia Masakan dia Masakan dia Masakan dia Bagi Manggil dia kan Udiko 10! Udiko 10! Tabar! Udiko 8 ya, 6! Pelan-pelan, pelan-pelan! Respect, respect! Ya pelan-pelan, respect! Mati gue ya, mati gue ya! Mati ya lu mau kita ya! Bisa enggak, Cio? Mas, Cio? Udah menang, udah menang! Semangat, Cio! Semangat! Oke! 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 Teng lebar dari G-BAM! Dan Evo's Legends 2-0! Kemenangan mutlak! G-BAM! 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 Bagus tadi emang kalo pas gue ulti Terus lu- lu ulti kayak, Sepertanya, Biasitu! Jangan dapet mati disitu! Gw mati ga? Gw gila yg Tadi gue terlalu ga... Terlalu ngerestrik Link Angels lah, ya j** Gw gan jual item kan? Gw ganjual, kan? Gw ganjual. Nice!! Tadi harusnya jual sih, sekarang itu battle sih Oke, guys. We got you out of the screen. Kita ada screen today. Oke. Scream, colak ada screen. Cabar, masih on screen. Ada, ada, ada. Selamat, Onik. Contoh kalau abis ini, kita nonton Archie langsung aja. Kalau Archie kalah, kita... Iya, gue ada yang gini. Emang hero-nya kayak gitu, Cok. Kok dia ga tembus ya? Dia masuk. Kalau gue langsung ke depan, dia masuk. Jadi, gue ke depan posisi. Nah, MPH ini. Kita masuk semua. Karena yang mahal yang luternya ini. Oh, iya. Sabar, sabar. Jadi, gue makan. Kalau gue langsung... Ya, out game. Out game, in game-nya... Overall, ya bagus lah. Ga ada kayak yang... Kayak mungkin biasanya... Ada yang di... Dalam timnya kayak cuma... Kan kerja aja ya. Di luar gamenya kayak... Yaudah. Cuek gitu. Tapi kalau di Vos... In game, out game-nya bagus lah. Makanya yakin juga kayak... Temen-temen mungkin bisa ngerangkul kayak gitu. Kalau dibilang ke keluargaan, kita satu sama lain tuh saling ngingetin sih. Kayak misalkan, oke, contoh kita kalah. Kayak Gustian yang paling sering tuh buat ngingetin. Udah kita ga usah live streaming atau engga. Kita tetep live streaming cuma kita ga usah baca komen. Sehal-hal kecil yang kadang orang-orang suka lupain sih di timnya mungkin. Terus kita juga ketika tau temen kita lagi ada problem... Ya kita berusaha nge-support. Terus kita juga berusaha ngerti masalahnya berat atau engga. Emang sekiranya berat masalahnya ya kita ga mau ikut campur... Kalaupun emang dia ga butuh kita. Jadi kalau dibilang ke keluargaan... Di FOS lumayan kuat sih keluarganya. Karena kita satu sama lain tuh berusaha buat saling nutupin kekurangannya lah. Dan gimana caranya kalaupun ada masalah... Hal tersebut tuh ga tersebar luas ke tim-tim lain. Jadi intinya saling menutupi satu keluarga itu. Pertempuran para raja sudah akan siap bertanding untuk di minggu yang ketujuh kali ini. Dan kalian semua selamat datang kembali di EPL Season 8 yang sudah bersiapkan dua raja. Raja Langit dan juga Raja Hutan akan bertanding. Iya intinya kalau kita kalah maunik masih bisa dia uding. Haran kiam. Apa lu mau ngasih koin oniknya nih 2 kosong? Tapi bukan lu kasih dia 2 kosong. Dia juga butuh... 2 kosong juga. Dia butuh 2 kosong semua sama butuh kita 2 kosong RK. Itu susah banget buat dia. Dia butuh 2 kosong semua sama kita 2 kosong RK. Siapa itu? Rekil banget. Ya udah mau wangkel! Jangan masuk. One! Hah? Oh udah wangkel? Lepas... Let's go mah. Jangan bilang mau yang panjang pan, tetap aja jadi pendek. Sebelum mulai pertandingan ada beko kita meluat keyakinan masing-masing supaya pertandingan hari ini berjalan dengan lancar. Saya berpengaruh, saya berpengaruh. Saya berpengaruh. Oke, guys. Apa yang kamu bilang? Tidak penting kita dapatkan brakaian. Kita dapatkan brakaian. Kalau begitu, kamu harus berpengaruh. Apa yang kamu harus berpengaruhi adalah game sendiri. Mereka juga bisa berpengaruh. Nah, kamu bermain yang baik. Kamu tidak tahu standard. Ada yang berbeda. Tidak ada yang berbeda. Kalau kamu berpengaruhi saya, kamu hanya mengatakan kita. Kami baru berpengaruhi mereka kami berpengaruhi. Jadi, kita harus melakukan lebih banyak player. Kita harus melakukan lebih banyak player. Saya menang ini. Kita tidak menang ini. Kita tidak hanya melakukan lebih banyak player. Sama itu. Kita hanya harus melakukan lebih banyak player. Oke, mari kita beri semuanya untuk tahu di mana kita berada sekarang. Di mana kita berada sekarang. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Komunikasi positif. Komunikasi positif. Gifas, RUN! Eh, paling penting jaga komunikasi, bro. Ada apa-apa? Ada apa-apa, langsung selanjutnya. Oke, dan tentunya kita lihat ini pertarungan Raja Langit menggemparkan Land of Dawn dengan adanya Fanny. Akankah Fanny ini menimbulkan kemenangan? Ataukah bahkan dari sisi tim EVOS Legends yang memberitahukan kepada para Raja Langit kalau hati-hati bahwa akan tercuri. Makasih ya. Gue mati ya, gue mati ya. Gue mati ya. 6 detik ya, bang. 6 detik ya, bang. Oh, disini dia. Gue di tarik Twitter ya. Lagi, udah tarik. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Pagi ke arah mana, masih dikejar tersorek loper-nya. Ya ampun. Sedikit lagi IP tersisa. Put... Oke, gue jalan ya. Bisa tarik lagi gak? Yaudah war aja, war aja, war aja. Gue mati, gue mati, gue mati. Jupiter gua. Bawah mundur ya, udah nice banget ya. Mendorong mundur bagaimana pertahanan yang bikin oleh EVOS Legends. Anti-Mathbone pulang oleh EVOS Legends. Lordnya udah masuk ke dalam pintu depan. Lalu ada Luminar. Udah ada Winter Dungeon juga yang langsung keluarkan oleh cewek-cewek mulai tertangkap ke sana. Namun dia masih memiliki Immortal. Malah dia yang langsung berhenti dirapakan. Tapi tidak dengan face target-nya. Karena sekarang game 1-0 untuk Onyx Esports. Terus lu kita? Oke, matai, matai. Let's go. Terus. Cuman, cuman, cuman. Gas. Cuman, cuman, cuman. Cuman, cuman, cuman. Cuman, cuman, cuman. Cuman, cuman, cuman. Cuman, 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 cuman. Cuman, 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 cuman. Cuman, 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 cuman. VFOS Pump dan juga Sonic. Ini waktunya untuk kalian memberikan dukungan antara kedua tim ini. Andai... EVOS Legend bisa menyamakan kedulukan. Berarti kita akan go bersama-sama menuju ke game yang ketiga. Tapi ternyata kalau sampai Onyx bisa menyamakan ataupun mengamankan game yang kedua. 2-0 tanpa palas. Berarti kemenangan mutlak untuk Onyx Esports. Kalau begitu, land of down. Let's go, OG dan juga KB. Dari seorang pria yang menggunakan kibir. Oke, ini terikatnya mau menjadi pilihan. Dari terutama 2-2. Gokok banget ya, Degus. Gokok. 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 Saatnya free. Rian dengan flickernya. Menjukan anti-man. Dia fokusnya pakaian di sisi lainnya. Reggantinya harus tumpang. 2-0 hilang. PSG akan menjadi pilihan kedua. Dari sebuah setelah dikeluarkan. Dan ternyata Lumina. Dia menjadi korban selanjutnya. Gokok. Gokok. Mati. Gua pasti. Gokok. Wah sakit banget. Gokok. 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 Ini bencana. Onyx Esports melakukan epic. Gokok. Gokok. Oh my god. Ranger emas lagi ngebucin. Onyx Esports langsung ngelurusin EVOS Legends. Terkena comeback kali ini. 2-0. Gokok. Untuk Unyx Esports dengan mereka punya disiplinitas yang sangat amat tinggi. Kalau perihal banyak bontaganti pemain. Dan sebenarnya itu keputusannya dari Ziz. Cuman kalau dari sisi gue cuman bilang banyak potensi yang masih kita punya di tim. Jadi gimana caranya kita manfaatin semua player dengan baik. Walaupun event player tersebut gak main, bukan berarti dia gak jago, bukan. Cuman ada komposisi lain di tim. Semua anggota di EVO's Legends itu punya ini lah, punya efeknya. Cuman gak bisa kita sebutin satu-satu. Jadi kan netizen cuman taunya, oh Van Strong gak main, oh Rhapsody gak main. Cuman bukan berarti mereka gak jago, ada hal-hal lain yang mereka punya, yang di anak-anak lain tuh gak punya. Jadi kita satu keluarga EVO's Legends ya, kita saling ngelengkapin satu sama lain. Nah itu kenapa banyak terjadi tukar-tukar role juga. Kalau gak ada yang sebelumnya gak pernah main, tiba-tiba kemarin di match terakhir main. Itu banyak hal yang orang gak tau lah. Kalau dibilang nyimpan strategi, itu coach sih urusannya sama adek. Karena itu kan persiapannya nanti di Bali seperti apa. Kalau kita kan udah tau nih, kita di awal startnya juga udah susah. Jadi pas kita tau kemarin kita kalah 2-0, ya kita terima. Karena kan si Isan dulu sering bilang kan yang paling cepet reset yang bakal menang. Jadi yaudah kita reset aja yang kemarin kita gagal upper bracket. Ya kita fokus gimana caranya dari lower bracket kita tetap bisa juara. Soalnya kalau kita terlalu-terlalu terlarut di kegagalan yang kita karena gak bisa upper bracket, yang ada kita nanti di playoff aja tetap kalah lagi gitu. Apalagi semua best of five kan, jadi kemungkinan semuanya buat menang tuh gede banget. Jadi kita gak terlalu pusing sih kemarin kalau gak upper bracket. Karena juga kita tau startnya seperti apa, kita tinggal pikirin jalan keluarnya gimana caranya. Kita mecahin dari lower bracket kita bisa juara. Tinggal mikir ke depannya doang sih, gak mau terlalu pusing sama kita gak upper kemarin. Jadi tetap santai sih. Yap, selamat malam dan kembali lagi ini dia Mobile Legends Bank Bank Professional League Season yang ke-8. Dan kita sudah sampai di minggu yang ke-8 pula. Hari pertama, match kedua akan segera menanti ini Talia. Iya, sebentar lagi kita akan menyaksikan nih pertarungan antara Evals Legends melawan Bigetron Alpha. Sebelum melihat pertandingan, mari kita berambil gambar dan bicara intensifasi. Semoga kita lebih kelancahan, ketenangan dan kerenangan di masing ini. Yuk, ala dimulai. Oke, siapa? Sebelum melihat pertandingan, kita akan menyaksikan pertandingan untuk kita sendiri. Kita tahu seberapa naiknya kita bisa melakukan apa yang terbaik. Jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan buat way off. Apa yang kita lakukan baik, apa yang kita suka. Ini akan menunjukkan. Ini akan menunjukkan. Oke. Tidak penting apa yang berkaitan. Tidak penting apa yang berkaitan. Ini adalah... Ini adalah untuk memperbaiki. Ini hanya untuk kita lebih baik. Oke. 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 Oke, aku mau keku. Oke, aku mau keku. Oke, aku mau keku. Lihat 6, aku 11 ya. Oke, aku mau keku. Aku mau keku. Sudah. Ya, ayo. Love kita, RUN! Lagi-lagi nanti, sih. Lagi-lagi. Lagi-lagi. Nah, semangat. Nah, semangat ya. Sesat kekuatan. Sesat lagi, Land of Dawn akan menjadi saksi, siapakah yang akan menjadi pemenang di game yang pertama dari kedua tim ini. Siapakah yang akan mendapat kemenangan? Jadi langsung aja tali ada juga, Om Bawa. let's go makanya kajanya udah piker nih IP nya udah ulti, udah piker, kajanya udah tarik namun untuk Lover kali ini memberanikan diri maju ke bagian depan memberikan efek sejutnya, memberikan lompatannya tapi hanyalah mengantarkan nyawanya aja sabar, sabar, sabar diamparkan juga oleh Wan, hanya saja Lord udah hadir di bagian atas 3 IP tarongannya juga udah hancur ini akun juga menjadi kemenangan untuk Bigetron Alpha dimana mereka sangat-sangat unggul sekali dari sisi apapun, dan juga dari best target yang begitu terbuka, bebas 1-0 Bigetron Alpha 1-0 Bigetron Alpha berhasil mendapatkan game yang pertama dimana kalau misalnya kita bilang seperti kata Obawa, komposisi teamfight memang dari Bigetron Alpha kuat banget dan ini dia Land of Dawn, we are coming di game yang kedua tetap bersama dengan adanya Evos Legends dan juga Bigetron Alpha Rack langsung mengambil posisinya di arah midline berhasil untuk mendapatkan dan juga diamankan oleh Bigetron Alpha sambil mundur, sambil mundur jawab dulu, jawab dulu, jawab dulu juga guna untuk membuatkan backup-an dilopati dengan adanya satu Reload Maniflation tadi berhasil untuk mendapatkan juga Esmeral Dangit dengan Falling Star Mode dia gak berhasil untuk bisa mendapatkan beberapa player yang ada... bisa dibunuh nih ulti gua 20 second lu mau gabung lagi gak Max? ulti gua 20 second nih udah ada botol lethal counternya berhasil untuk mendapatkan Racknya bener aja terus aja bagaimana menghantui pergerakan dari Antimed itu sendiri dan bakit lagi udah ada Reload Maniflation Jackie masih bisa kabur Kelsey masih bisa tapi tidak untuk Lethal satu lawan lima Iwan melawan dunia ya guys ya sedikit lagi MP tersiap dan satu lagi MP tersiap tapi malah dilepar untuk sekarang dan one-nya dengan wish by wing efek slow di Lethal counter lang dengan kemenangan botelang 2-0 tanpa adanya balas Thalia CR tahan padanya balas 2-0 dan bakal liat ceremoni dari Biketron Alpha setelah mereka memenangkan 2-0 diputer-puterin base milik Evos Legend dan bakal ditutup dengan wipe up masak itu kok udah deh TV Ode TV Ode terus itu dan terlihat mpl versus tim di skrim tim yang diampil sama yang di skrim jauh banget beda banget kan jauh banget alright so tomorrow we have another game jadi beses kita ada game lagi loh alright yang kankah sama ada doesn't matter if you're holding back an'l orang efek korusin kita nahan-ahan point is objective for us intinya tu bagi kita tu ok no looking star is great kita lah pian apa yang kita mungin tadi alright just now we see it we saw ok there's some improvement ada banyak yang lebih baik and ah just now it was good barusan bagus kia si kita say this composition one good mechanics one mecanicnya bagus right but then because it's not Ishan tapi gara-gara gara-gara Ishan Gusion was really controlling game Gusion jadi yang controlling so that was good itu bagus that's what a team is made of itu yang seharusnya team kayak gitu but the point is to be consistent not just a one time bukan cuman sekali doang you know in playoff it's gonna be five games five games seven games it's gonna be consistent it's gonna be consistent it's gonna be consistent campur sih maksudnya ada rasa senang ada rasa sedih juga senangnya ya bisa main lagi kan cuma sedih aja belum bisa bawa kemenangan di game kedua itu yang mungkin orang-orang berharap dengan mainnya gua mungkin bisa bawa kemenangan tapi hasilnya malah kalah juga gitu kalau beban nggak ada sih maksudnya malah bersyukur lah bisa dikasih kesempatan main jadi mungkin apa ada pengalaman lagi kan ada pengalaman juga jadi walaupun emang kalah pasti ada pembelajaran jadi apa ya nggak ada beban sih malah buat pelajaran ke next match-nya bisa lebih baik L Classico League yang kedua MPL Season yang ke-8 pertarungan gengsi pertarungan hidup dan mati karena ini akan bisa kita bilang pertarungan bukan hanya tentang EVOS dan juga RRQ tapi pertarungan para RRQ Kingdom di belakang mereka dan juga EVOS fans di belakang dari EVOS Legends dan siapakah yang akan memenangkan di laga kedua kali ini? yang masih dipandu oleh Ranger Mas Thalia dan juga Opung Wawah LG gimana persiapan hari ini? persiapannya mantap Camat apa tim-tip Camatku satu-satunya main di tim Inti mari kita cek ke sekarang Joss mungkin ntar apaan strong dan mas kala jadi tim Camat itu bukan berarti Camat selamanya oke oke dan ya untuk urusan menang kalah menurut gue itu dibikirin belakangan aja karena yang paling penting dimana kita bisa fokus ke gamenya disitu kita disiplin pasti kita dapat hasil yang yang maksimal yang kita pengen juga jadi ya gitu sih kalau dari gue koci yuk 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 semuanya apa kalau menang ini game ya buka itu it's it's a step for us towards playoff kita selangkah lewat playoff oke oke so ah guys a win for us kemenangan bagi kita ini right it's big for motivation it's big for our motivation right and it's for us to gain confidence again buat kita juga juga set up is different apa-apa saja, tidak apa-apa. Yang paling penting, tempat yang penting, tempat yang penting, tempat yang penting, dan kita akan belajar sesuatu dari hal ini. Selamat menikmati lagi, guys! Satu keluarga! Tidak! Langsung menuju ke Mesia ketiga, El Clasico Leka 2, Sang Raja Hutan menatang Sang Raja dari Sengar Raja di puncak kelas MN. Ini dia bersama dengan Ranger Mastalia dan juga Opung Wawad. Lihat sini 6. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh. Kalau pakai itu mati, bisa-in. 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 Oke, nice. Dan Evo's Legend take the game Mastalia! Evo's Legend berhasil mendapatkan game kemenangan yang pertama. Satu. 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 Wah, gitu, � roads. Tapi gendong ama pokoknya gue sama yang riun. Ya lu gendong gue. Lih ters. Lust! Lu tau pas tho pengantin bagian lagi, tenang bangur truk signing dinaknu. Beperỏi hint gue kasihe, ngak ques Ochoy Come Perasaan gue yang pasti senang ya karena ini momen yang gue tunggu-tunggu Dimana gue akhirnya bisa tanding lagi di MPL season 8 ya Setelah absen kan setelah jadi cadangan kurang lebih 8 minggu, 7 minggu lah Akhirnya di match terakhir kebagian jatah Dan alhamdulillah pun matchnya menang dan ya gue senang Itu aja sih paling Jadi semangat buat gue juga buat ternyata hasil latihan gue selama ini gak sia-sia gitu Yang pengen gue sampein buat netizen yang demen manggil camat Ya kalau gue pribadi nanggepinnya sebenarnya santai sih Karena ya emang yang terlihat yang seperti itu jadi it's okay Cuman dibalik itu juga kita pastinya pengen nunjukin apa yang bisa kita deliver ke tim Kita pengen do the best untuk tim juga Jadi ya dukung kita juga lah para camat Fokus lagi, fokus reset, reset Reset ya, another base of one Hasil mendapatkan LJ nya gak bisa kemana-mana begitu pulang dengan ada R.E.K.T Mencoba untuk menyelamatkan diri dengan ada battle mirror image Sampai langsung dikejar aja dengan ada yang albas Ton Ross tidak terkena R.E.K.T Masih berusaha untuk kabur lagi-lagi battle mirror image Nah, gue mau uti ya guys Ya 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 Mati ya Clay, Clay nya mati Sabar lagi, sabar lagi, sabar Sabar lagi, sabar Ini dia tau Si si jatah tanah di Vestara Res Berhasil mendapatkan 2, tidak di follow up Gue, gue, gue uti ke dia Mati, mati, nice Gua ada lempar, gua ada lempar Mati ya, SP ya, SP ya, SP ya, SP ya GARI DU ANU Bencara Oke guys, nice banget Dia si sisa Pak Kito Lanse ya Bliap Saya xajied lalu kayak Guardian sih Gue- focusnya say Guardian Saya bisa Cang current Mulai bunuh dulu ya Bunuh dulu Bunuh dulu Gue mati, gue mati Nice That уже without 멤�knak pertandingan di Inibley yang kedua EVOS LEGENDS MENGAOM RRRRRRRRRRRRRRRR Evoos Legends 2 Koso tanpa balas Dan ini berarti Membuat kesempatan Untuk RRK lebih kecil lagi Change ya untuk menuju Ke Rpower bracket Jadi kita bakal melihat bersiap-siap Dari Alter Ego dan juga Onyx Akankah mereka bisa menggeser Posisi dari RRK Terima kasih Alhamdulillah kami lebih sabar mainnya enggak Tau kalah kami main sabar Nahan-nahan-nahan Sampai gusinnya jadi Baru kita hajar lagi Buat Ivo Spam Makasih rukum kita Dan buat kalian juga berhak Ngeriti kita tapi jangan terlalu berhentihan Karena suatu global itu tidak baik Makasih Pertama bermain di MPL Season 8 Terus langsung lawan RRK Dan menang Perasaan lu gimana? Perasaannya alhamdulillah senang Terus pendapat lu tentang game tadi gimana? Pendapat gue tentang game tadi Ya serulah Kayak Apa ya Excited banget Harapan kedepannya aja buat Ivoz? Harapan kedepannya Ya semoga kita bisa melakukan yang terbaik di playoff Berat juga sih Maksudnya emang sekarang tuh Semua tim gak bisa diremehin ya Kayak semua tim memang udah Semuanya jago lah Jadi Menurut gue ya Apa ya Kayak kita udah harus cari tau sih Kayak lawan Aura kayak gimana Dengan meta-meta mereka yang Kayak Gak bisa diprediksi Jadi Kayak harus lebih siap aja sih Buat lawan mereka Jangan kaget nanti malah kayak ketemu meta mereka Yang aneh gitu Harus siap Kalau dibilang sesiapa-apa kita siap sih Karena kita kebetulan tuh track record selama 2021 ini Sebelum MPL mulai season 7 Apa season 8 ya? Eh season 8 ini Sebelum mulai season 8 Kita udah ketemu Aura tuh kurang lebih 3 kali Mulai dari NMA Kemudian MPL season league 1 Kemudian league 2 Kita kan hasilnya menang semua Walaupun kita tau Aura makin kesini makin kuat Cuman Ya kita kan ada waktu 3 minggu lah Jadi kita punya persiapan Buat nyampe hari H nanti Jadi kita bisa dibilang siap sih Dan kita juga udah tau kan Setelah menang lawan Aura Kita lawan siapa Jadi semua udah kita pikirin matang-matang sih Tinggal balik lagi Gimana cara kita ngebangun kerjasama timnya aja Soalnya ini kan game buat main berlima Bukan satu-satu Jadi tinggal kita satuin visi-misi doang sih Paling buat Tifosfam sih Yang masih banyak Nge-DM gue kalo kalah Terus kalo menang juga Gak ada yang nge-DM kadang Karena hasilnya seneng aja gitu kan Masuk goa Eh udah gak masuk goa lagi Kalo ini buat Tifosfam sih Cuman tetep dukung aja sih anak-anak Gimana caranya Kita gak bisa besar Gak bisa sampai saat ini Kayak karena gak apa Gak ada kalian juga Jadi buat Tifosfam Tetep dukung kita nanti di playoff Tanggal 21-24 Syukur-syukur kita juga lolos ke M3 Nanti kita bisa juara lagi bareng-bareng Dan selalu support Apa yang kita lakuin sih Menang ataupun kalah Untuk Tifosfams Ya jangan nyerah lah Dukung Tifosfam Dalam situasi atau kondisi apapun Tetap dukung Terus mungkin Semoga bisa Ambil yang terbaik juga Nanti di playoff Yo guys Jadi segitu aja Interview dari doku series part 8 Jadi ya seperti yang kalian tahu Regular season sudah berakhir Saatnya kita fokus lagi ke play in Walaupun kita harus Apa ya puas di posisi keempat Yang mana kita harus Berjuang dulu di play in Agar bisa masuk ke playoff Kita butuh banget nih Dukungan kalian semua Supaya Apa ya Karena tanpa dukungan kalian Ini bukannya bullshit guys Tanpa dukungan kalian tuh Kita semua tuh gak ada apa-apanya Apalagi doa Terus Semangat kalian Itu yang kita bener-bener butuhin guys Jadi jangan Jangan capek-capek Jangan bosen-bosen Buat dukung kita terus Karena kita juga disini Butuh dukungan kalian Agar kita bisa Menghasilkan Performa terbaik Yang kita punya Jadi Gue LG Pamit Untuk diri Segitu aja See you di next Konten Kalau kita ketemu lagi Bye-bye guys Evos Roar Roar